Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami Tirseskiya Safirin Nugroho, Afifah Nurfahada, dan Ilham Saptian Nugraha, Koas Bagian Ilmu THTKL Fakultas Kedukteran Undi Periode PCC 17-30 Mei 2021, akan melakukan pembahasan kasus otologi. Berikut untuk skenario kasusnya. Ada seorang anak laki-laki berusia 15 tahun mengeluh kurang dengar telinga kanan sejak 1 minggu. Awalnya, pasien merasa nyeri telinga tiba-tiba. Diduga telinga pasien kemasukan serangga, dan telinga kanan kurang dengar tiba-tiba. Rewire batuk pilak disangkal, dan dari pemisahan otoskopi didapatkan kanalis auditorius eksterius pasien di kanan dan kiri telinga pasien normal, dan membrana itin pani di telinga kanan dan kiri pasien intak. Dari pemisahan garputala didapatkan, di pemisahan Weber ada lateralisasi ke kiri, di pemisahan Rina positif keduanya, dan di pemisahan swabah, di telinga kanan terdapat swabah yang memendek, dan yang di telinga kiri sama dengan pemeriksa. Kemudian, apa diagnosis dari pasien ini? Baik, dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi mengenai skenario kasusnya, jadi kita dapat melakukan namanya pemeriksaan garputala. Tes garputala sendiri adalah tes yang digunakan untuk mengetahui beberapa kondisi. Yang pertama adalah mengetahui kondisi meatus akustikus externus, kemudian kepatenan dari tuba eustasius, fungsi yang tepat dari membran timpamini dan osikula, keadaan telinga tengah serta fungsi telinga dalam yang berkaitan dengan nervus 7, kuklea, dan cabang dari nervus 7. Namun, yang paling penting adalah tes garputala rata-rata itu umumnya digunakan untuk membedakan untuk gangguan pendengaran berdasarkan letak kelainannya, bisa di telinga luar, telinga tengah, maupun telinga dalam. Berikut adalah pemeriksaan dari pendengaran. Kita tahu ada beberapa jenis-jenis mengenai tes garputala. Yang pertama, ada namanya tes batas atas, tes batas bawah. Kemudian yang kedua ada tes Rina, kemudian tes Weber, dan tes Wabah, dimana gambar pada sebelah kiri adalah gambaran dari garputala dari mulai frekuensi yang paling rendah sampai dengan frekuensi yang paling tinggi. Kemudian tes batas atas, tes batas bawah, apa sih sebenarnya? Tes ini adalah tes untuk menentukan frekuensi garputala yang didapat didengar oleh penderita melalui hantaran udara atau bone conduction, bila mana dibunyikan pada intensitas ambang normal. Kemudian untuk pemeriksaan adalah dengan cara satu garputala dibunyikan satu per satu, kemudian dimulai dari frekuensi yang paling tinggi ke paling rendah, kemudian diletakkan dekat dengan MAE atau meatus acusticus externus sekitar 1 sampai dengan 2 cm dalam posisi tega. Kemudian untuk interpretasi tes atas dan tes bawah pada pasien dikatakan normal apabila pasien dapat mendengar garputala pada semua frekuensi, kemudian tulik kondusi apabila batas bawah naik yaitu pada frekuensi rendah dan tak terdengar. Kemudian tulik sensori neural itu apabila batas atas turun yaitu pada frekuensi tinggi dan tak terdengar. Nah, selanjutnya tes apa lagi sih sebenarnya? Untuk yang kedua kita bisa melakukan tes rine. Jadi tes rine ini pada prinsipnya adalah membandingkan antara hantaran tulang atau yang kita sebut dengan pond conduction dan membandingkan dengan hantaran udara atau air conduction pada pendengaran pasien. Nah, ini adalah gambaran bagaimana melakukan pemeriksaan tes rine. Nah, cara pemeriksaan ialah tangkai penalah yang bergetal ditempelkan pada tulang mastoid pada telinga pasien. Di sini untuk menilai daripada bone conduction atau hantaran tulangnya. Hingga bunyi tidak lagi terdengar, penalah kemudian dipindahkan ke dekat sisi telinga yang sama untuk menilai daripada air conduction-nya. Untuk interpretasi, dikatakan normal apabila rine positif, kemudian tulik konduktif apabila rine negatif, dan tulik sensorineural apabila rine positif. Kemudian untuk tes Weber, tes Weber adalah tes yang membandingkan antara hantaran tulang atau bone conduction antar kedua telinga. Berikut adalah bagaimana cara melakukan tes Weber. Cara pemeriksaan gagang penalah, yaitu penalah yang digunakan umumnya adalah 512 Hz, di mana digetarkan, ditempelkan di tengah jahe atau vertek, dan pasien diminta melaporkan apakah suara terdengar di telinga kiri, kanan, atau keduanya. Kemudian untuk interpretasi, dikatakan normal apabila tidak terdapat lateralisasi. Kemudian tulik konduktif, itu dikatakan apabila pasien mendengar lebih keras atau lateralisasi pada telinga yang sakit. Kemudian tulik sensorineural apabila pasien mendengar lebih keras pada telinga yang lebih sehat. Kemudian untuk tes yang terakhir atau yang kita bahas pada video ini yang terakhir adalah tes wabah. Jadi tes wabah sendiri adalah tes untuk membandingkan antara tulang atau bone conduction antar penderita dan pemeriksa. Ini adalah cara pemeriksaan daripada tes wabah. Nah, untuk cara pemeriksaannya adalah pasien diminta melaporkan saat penalah digetarkan dan ditempelkan pada tulang mastoid telinga pasien sampai tidak dapat lagi mendengar. Kemudian pada saat itu pemeriksa memindahkan penalah ke mastoidnya sendiri, kemudian dengan cara sebaliknya pemeriksa memindahkan penalah yang digetar pada mastoidnya saat tidak lagi mendengar ke mastoid pasien. Nah, untuk tes wabah sendiri untuk interpretasinya adalah dikatakan normal mirah antara tulang pasien dan pemeriksa hampir sama. Tes wabah memanjang yaitu apabila hantaran turang pasien lebih lama dibandingkan pemeriksa misalnya pada kasus gangguan penegaran konduktif kemudian tes wabah memendek apabila jika telinga pemeriksa masih dapat mendengar penalah setelah pasien tidak lagi mendengarnya. Misalnya pada kasus-kasus gangguan penegaran sensori nyata. Nah, ini adalah ringkasan dari pemeriksaan Garputala dimana dilihat dari empat aspektif yang dilakukan yaitu tes batas atas, tes batas bawah Rine, Weber, dan Swabah. Berikut adalah dapat untuk menginterpretasikan kondisi gangguan penegarannya. Apakah dia normal? Kemudian apakah dia tulis konduktif? Atau dia tulis sensori neural? Nah, untuk itu mari kita membahas kasus yang sudah ada tadi. Jadi, untuk kasus tadi sebenarnya apa sih interpretasi atau diagnosisnya untuk penilaian dari pemeriksaan Garputala. Jadi, untuk pada kasus itu adalah seorang laki-laki 15 tahun mengeluh kurang pendengaran pada telinga kanan sejak satu minggu. Awalnya pasien ngeri telinga tiba-tiba diduga pasien kemasukan serangga kemudian telinga kanan kurang dengar tiba-tiba batuk pilat disangkat kemudian pada otoskopi didapatkan CAE-nya normal telinga kanan dan kiri kemudian intak positif pada telinga kanan dan kiri. Kemudian pemeriksaan Garputala itu dilakukan tes Weber adanya lateralisasi ke kiri kemudian tes RINE adanya RINE positif pada kedua telinga baik kanan dan kiri dan pada tes Weber didapatkan memendek atau sama dengan pemeriksa. Lalu, pada pemeriksaan Garputala ini termasuk dalam kategori apa sih? Jadi, dalam pemeriksaan Garputala yang didapatkan pasien mengalami tuli sensorineural tuli sensorineural sendiri diinterpretasikan pada tes batas atas-batas bawah itu akan didapatkan hasil batas atas turun kemudian pada tes RINE didapatkan RINE positif kemudian pada tes Weber akan didapatkan lateralisasi pada telinga yang sehat kemudian pada tes wabah akan didapatkan suabah memendek Lalu, diagnosis atau interpretasinya apa sih untuk kasus ini untuk pemeriksaan Garputalannya Jadi, untuk pada pasien ini mengalami tuli sensorineural atau SNAL pada telinga kanannya Pemeriksaan audiometri merupakan salah satu pemeriksaan penudian di bidang THT Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai dari pendengaran seseorang Pemeriksaan audiometri pasien akan masuk dalam suatu ruangan dan akan dipasangkan dengan headphone yang terhubung dengan alat audiometri Lalu, melalui headphone tersebut pasien akan mendengarkan suara-suara dengan intensitas dan frekuensi tertentu Pemeriksaan dilakukan secara bergantian antara telinga tinggi dan telinga kanan Lalu, asli pemeriksaan audiometri akan diplotingkan pada kertas audiogram Sehingga tujuan pemeriksaan dari audiometri sendiri pertama, untuk mengenali apakah pendengaran seseorang termasuk normal atau didapat kurang pendengaran Lalu, apabila terdapat kurang pendengaran maka kita dapat menentukan derajat kurang pendengaran dari pasien dan menentukan tipe kurang pendengaran dari pasien Selanjutnya, kita perlu mempelajari mengenai simbol-simbol pada audiogram Pada audiogram untuk telinga kanan akan digambarkan dengan menggunakan warna merah dan telinga kiri akan digambarkan menggunakan warna biru Lalu, untuk air conduction pada telinga kanan akan digambarkan dengan menggunakan simbol lingkaran atau simbol segitiga Sedangkan pada telinga kiri akan digambarkan dengan menggunakan simbol X atau menggunakan simbol kotak Lalu, untuk bone conduction sendiri dibedakan antara menggunakan masking dan tidak menggunakan masking Masking di sini yaitu apabila salah satu teringa sedang diperiksa, maka teringa yang lain akan diberikan suara yang mengganggu sehingga teringa yang sedang diperiksa tidak akan membantu fungsi pendengaran dari teringa yang sedang diperiksa. Lalu untuk bone conduction, pada teringa kanan, pada bone conduction yang dimasking akan digambarkan dengan menggunakan simbol seperti huruf C terbalik, sedangkan untuk bone conduction yang tidak digunakan masking akan digambarkan dengan simbol lebih besar. Lalu untuk teringa kiri, pada bone conduction yang menggunakan masking akan digambarkan dengan simbol seperti huruf C sedangkan untuk bone conduction yang tidak menggunakan masking akan digambarkan dengan simbol kurang dari. Sedangkan pada audiogram pada kasus pasien di atas, yaitu menggunakan simbol pada teringa kanan pada bone conduction yang menggunakan masking digambarkan dengan simbol huruf C terbalik sedangkan untuk air conduction digambarkan dengan simbol segitiga. Lalu untuk telinga kiri, pada bone conduction yang tidak dimasking digambarkan dengan simbol lebih besar, sedangkan air conduction pada telinga kiri digambarkan dengan menggunakan huruf X. Lalu pada bone conduction akan dihubungkan dengan titik-titik, sedangkan air conduction akan dihubungkan dengan garis yang tidak terputus. Lalu selanjutnya kita perlu memahami mengenai rejad kurang pendengaran. Rejad kurang pendengaran sendiri ditentukan dengan menghitung PTA pada air conduction dan bone conduction pada frekuensi 500, 1000, 2000, dan juga 4000. Lalu dicumlahkan serta dibagi 4. Hasil dari PTA kita kategorikan apakah termasuk dalam rejad pendengaran normal, yaitu apabila 0-25dB, ringan apabila 25-40dB, sedang apabila 40-55dB, sedang berat apabila 55-70dB, berat apabila 70-90dB, sangat berat apabila lebih dari 90dB. Lalu kita perlu mengenali dari tipe-tipe kurang pendengaran. Pertama terdapat tipe tuli konduktif atau konduktif hearing loss, di mana pada tipe ini didapatkan hasil pemeriksaan bone conduction pasien normal, namun air conduction pasien menurun. Lalu untuk tipe selanjutnya terdapat tipe kurang pendengaran tulis sensory neural. Pada pemeriksaan didapatkan bahwa bone conduction pasien menurun, air conduction menurun, serta tidak ada ABGAP. ABGAP sendiri merupakan jarak antara air conduction dan bone conduction lebih dari 10dB pada 2 frekuensi yang berurutan. Frekuensi yang berurutan yaitu dapat frekuensi 500 dan 1000, atau 1000 dan 2000, atau 2000 dan 4000. Lalu tipe selanjutnya yaitu tipe tulis campuran atau mixed hearing loss, di mana pada tipe ini didapatkan hasil pemeriksaan bone conduction menurun, air conduction pasien menurun, serta tidak ada ABGAP. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai audiogram pada kasus pasien di atas. Pada telinga kanan, didapatkan bone conduction pada pasien yaitu PTA-nya 65 ditambah dengan 70, ditambah dengan 75, ditambah dengan 75, lalu dibagi 4. Sehingga diperoleh 71,25dB, yang berarti bahwa pasien mengalami kurang pendengaran jajat berat. Kita dapat melihat pada telinga kanan bahwa baik air conduction maupun conduction dari pasien yaitu berada di bawah garis 25dB yang kita curiga bahwa pasien mengalami tuli tipe sensorineural. Selanjutnya kita menghitung dari PTA-AC telinga kanan. Didapatkan bahwa PTA-nya 75 ditambah 75, ditambah dengan 80, ditambah dengan 80, lalu dibagi 4, sehingga diperoleh 77,5dB. Sehingga dapat dikategorikan kurang pendengaran jajat berat. Lalu untuk telinga kiri, kita menilai dari secara keseluruhan bahwa didapatkan pada garis air conduction maupun bone conduction berada di atas 25dB. Maka kita curiga bahwa pasien pendengarannya memang normal. Lalu kita menghitung dari PTA-nya, pada PTA pun conduction telinga kiri, diperoleh 5, ditambah 5, ditambah 10, ditambah 10, lalu dibagi 4, sehingga diperoleh 7,5dB. Maka dapat dikategorikan pendengaran normal. Lalu untuk air conduction pada telinga kiri, diperoleh untuk PTA-nya sendiri, 15, ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10, lalu dibagi 4, sehingga diperoleh 17,25dB. Sehingga pendengaran termasuk normal. Dari pembahasan hasil pemeriksaan audiometri pada pasien, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pasien mengalami tulis sensorineural terjet berat pada telinga kanan pasien. Nah, setelah mengataui penjelasan mengenai tes garputala dan audiometri, yuk kita balik lagi ke soal kasus. Jadi, yang perlu di-highlight dari anamnesis adalah bahwa pasien mengeluh kurang dengar telinga kanan sejak 1 minggu, dan kurang dengarnya itu tiba-tiba. Keluhan batuk pelat disangkal, dan dari pemeriksaan fisik didapatkan kanalis auditorius externus kedua telinga normal, dan membran timpaninya semuanya intak. Hal ini menandakan bahwa tidak ada masalah yang tampak pada telinga luar dan tengah pasien, meskipun pasien mengeluhkan ada serangga yang masuk. Karena telinga luar dan tengah normal, maka kemungkinan tulis tipe konduktif pada pasien dapat disingkirkan. Dari pemeriksaan garputala didapatkan tulis tipe sensorineural atau SNHL di telinga kanan, dan pada audiometri ditemukan juga hal yang sama, dengan derajat kehilangan pendengarannya adalah berat. Nah, dari hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga penunjang, bisa kita tegakkan bahwa diagnosisnya adalah Sudden Hearing Loss atau tulis mendadak telinga kanan tipe SNHL derajat berat. Nah, jadi, apa sih Sudden Hearing Loss itu? Jadi, Sudden Hearing Loss yang disingkat SHL atau Sudden Deafness atau bahasa Indonesia itu adalah tulis mendadak, merupakan tulis tipe sensorineural atau SNHL lebih dari sama dengan 30 decibel pada minimal 3 frekuensi. Onsetnya kurang dari sama dengan 72 jam atau 3 hari, dan biasanya SHL ini sifatnya unilateral, jadi hanya mengenai salah satu telinga, dan penyebabnya kebanyakan idiopatik. Jadi, untuk etiologi dan patogenesis pasti dari SHL ini masih belum diketahui. SHL ini merefleksikan adanya kerusakan di telinga bagian dalam, tepatnya pada bagian auditori telinga dalam, yaitu di koklea. Nah, untuk kemungkinan penyebab SHL ini dibagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu ada dari faktor vaskuler, kemudian infeksi virus, kemudian ada ruptur membran intercochlear, dan ada autoimun. Yuk kita bahas mulai dari faktor vaskuler. Jadi, menurut anatominya, koklea ini diperfusi oleh arteri labirintin. Arteri labirintin ini mencabang menjadi arteri vestibulo koklear, dan arteri koklear yang mensuplai darah ke koklea. Jadi, gangguan pada pembuluh darah, seperti misalnya ada emboli, arteriosklerosis, fasospasme, dan penurunan aliran darah, akan menyebabkan insufisiensi vaskuler sehingga dapat menyebabkan disfungsi dari koklea, yang kemudian dapat berujung pada SHL. Untuk infeksi virus, yang paling sering itu karena virus MAMS dan juga sitomegalovirus. Ada 3 hipotesis dalam patogenesis infeksi virus ini terhadap SHL, yaitu yang pertama, adanya penetrasi virus atau antigen virus ke telinga bagian dalam, bisa melalui jaringan tetangga, ataupun secara hematogen, dan ataupun melalui cairan cerebrospinal, yang kemudian akan menyebabkan inflamasi di sana dan berujung pada kokleitis dan neuritis di nervous koklearis. Kemudian hipotesis kedua, adanya reaktivasi infeksi virus laten di telinga dalam. Hipotesis ini cocok dengan teori di mana herpes virus family, seperti CMV, akan menyebabkan infeksi laten di tubuh manusia. Kemudian hipotesis ketiga adalah autoimun, yang menandakan terjadinya reaksi silang antara antibodi tubuh dan antigen struktural telinga dalam, yang dapat menyebabkan inflamasi. Kemudian, kemungkinan penyebab ketiga ada autoimun, yang sudah sempat dibahas sedikit tadi. Jadi, antibodi atau sel tesitotoxik teraktivasi, yang di mana antibodi ini, selain merupakan antibodi terhadap bakteri atau virus, juga bisa merupakan antibodi terhadap beberapa alergen, reaksi silang dengan antigen telinga dalam, sehingga menyebabkan inflamasi dan dapat merusak struktur telinga dalam. Kemudian, kemungkinan penyebab terakhir adalah adanya ruptur membran intracochlear, yang di mana akan menyebabkan perilimfa dan endolimfa tercampur, sehingga potensial endocochlear berubah dan dapat menyebabkan SHL. Jadi, SHL itu harus diapakan sih? Nah, menurut American Academy of Otolaryngology, SHL ini akan diberi terapi awal terlebih dahulu, dengan kortikosteroid oral dosis tinggi, misalnya dengan dexamethason, dengan dosis 1 mg per kilo dan dapat diberikan selama 10 hari, sembari melakukan rujukan ke spesialis TKL. SHL ini walaupun sekarang tidak lagi dikategorikan sebagai kegaguan daruratan, tetap harus diperiksa dan diberi penanganan lebih lanjut secepat mungkin. Nah, untuk prognosis SHL ini, 32-65% pasien SHL akan sembuh spontan dalam 10 hari. Namun, jika SHL menetap lebih dari 3 bulan, maka akan menjadi kehilangan pendengaran yang irreversible. Jadi, jangan diabaikan ya! Nah, sekian penjelasan kasus SHL oleh kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.